Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Nah anak-anak hari ini Berjumpa lagi bersama Ustadz Adina Dalam pembelajaran Al-Quran Nah anak-anak Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Kita baca basmala terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak masih ingat tidak Lagu yang Ustadz Adina nyanyikan pada waktu zoom pembelajaran kemarin Nah bagaimana kalau kita ulang kembali ya Supaya anak-anak lebih ingat Kita nyanyikan bersama ya Wahid Isnani Salasa Nah seperti itu anak-anak bisa dinyanyikan bersama ayah atau bunda di rumah ya Nah anak-anak materi pembelajaran kita Pada hari ini adalah ikhfa Coba perhatikan ke layar ya Ustadz akan menjelaskan password yang ada di layar Nun atau huruf lain Jika tidak bersukun Tidak bertemu tajdid Dibaca ikhfa Membacanya siap-siap Dengung panjangnya tambah satu ketuk Sekali lagi Sekali lagi perhatikan panah yang ditunjuk Ustadz ya Nun atau huruf lain Jika tidak bersukun Tidak bertemu tajdid Dibaca ikhfa Nah coba perhatikan contoh ini Disini ada Nun yang tidak bersukun dan tidak bertajdid Nah membacanya siap-siap Dengung panjangnya ditambah satu ketuk Coba perhatikan cara membacanya Nah seperti itu ya Nah anak-anak Untuk selanjutnya Ustadz Adina akan mencontohkan Dengan membunyikan baris nomor satu dan dua Untuk baris selanjutnya Anak-anak bisa praktekkan sendiri ya Di rumah bersama ayah atau bunda Tapi sebelumnya Ustadz Adina ingatkan dulu ya Sekali lagi Ikhfa artinya adalah samar Nun atau huruf lain Jika tidak bersukun Tidak bertemu tajdid Dibaca ikhfa Membacanya siap-siap Mendengung panjang ditambah satu ketuk Jadi coba anak-anak perhatikan di lingkaran ini Ini adalah Nun yang tidak bersukun Dan juga tidak bertemu tajdid Maka membacanya Siap-siap Mendengung panjangnya ditambah satu ketuk Perhatikan cara membacanya ya Sampingnya Sampingnya Nomor dua Nah seperti itu ya Nah anak-anak Alhamdulillah Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini Jangan lupa Belajar dan dipraktekkan Bersama ayah atau bunda di rumah ya Sebelum Ustadz Adina akhiri Ustadz Adina mengingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to reset holy Quran Don't forget to study at home And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati